Pagi yang depan yang sini, yang lagi ngobrol-ngobrol itu, itu betina lho Bagi para pecinta burung pastinya sudah tahu jika banyak sekali jenis burung yang ada di Indonesia Dengan banyaknya jenis itu ada beberapa jenis burung yang memiliki nilai jual sangat tinggi Sehingga tak heran jika para pecinta burung membudidayakan burung-burung tersebut Untuk diperjual belikan Untuk burung kacar sendiri ada yang sampai menjualnya hingga 4 juta Itu pun masih berumur 2 bulan ya guys Apalagi kalau sudah berumur lebih dari itu Yang jelas akan lebih mahal dong pastinya Panduan cara budidaya kacar untuk pemula Apa burung kacar? Burung banyak sekali jenis-jenisnya, bukan hanya 1-2 jenis saja Melainkan hingga ada ratusan jenis burung yang bisa kalian ketahui Burung-burung ini dulunya memang hidup secara bebas di hutan liar Dan juga lingkungan sekitar rumah Tapi untuk saat ini karena banyaknya para pecinta burung sehingga membuat burung-burung menjadi dipelihara Layaknya hewan peliharaan lainnya Apalagi ditunjang dengan harga burung yang semakin hari semakin meningkat drastis Hal inilah yang membuat para petani berlomba-lomba untuk membudidayakan burung Tidak hanya burung lovebird, burung kenari saja ya sahabat Yang banyak dibudidayakan Tapi ada juga loh, burungnya tak kalah pamornya juga Yaitu burung kacar Burung ini memiliki daya tarik tersendiri bagi mereka yang paham tentang burung Apalagi warna-warna sangat beragam Tentu saja semakin menambah nilai plus terhadap burung kacar Pastinya kalian tahu dong dengan jenis burung ini guys Kalau belum tahu, kalian bisa melihatnya di toko-toko pemeliharaan hewan di sekitar rumah anda Pastinya ada dong burung kacar ini Ciri khas burung kacar Setiap burung memiliki ciri khas yang berbeda-beda dengan lainnya Ada burung yang memiliki ciri khas di Surabaya Dan ada juga yang memiliki ciri khas dari bentuk tubuhnya Untuk burung kacar sendiri memiliki ciri khas dengan tubuh yang hampir mirip dengan burung lovebird Namun ada perbedaan yang signifikan dari warna tubuhnya Jika kalian perhatikan lebih detail lagi, pasti deh Kalian akan paham dimana letak perbedaannya Perkicauan burung saat ini semakin banyak saja Bahkan banyak juga diantaranya yang sampai dijadikan ajang perlombaan loh guys Dimana burung-burung yang memiliki suara dan juga bentuk bagus akan diincar oleh pecinta burung itu sendiri Ada juga dari mereka yang hanya memelihara burung-burung untuk diperjual belikan Tapi perlu kalian tahu, jika untuk memelihara burung sendiri tidak semudah yang kita bayangkan guys Perlu perawatan ekstra agar kalian bisa mendapatkan burung dengan kualitas yang bagus Dan memiliki nilai jual yang sangat mahal Ada pun kicauan burung kacar sendiri memiliki ciri-ciri yang terdengar merdu Dengan adanya variasi suara yang tidak menonton Atau tidak membosankan bagi yang mendengarkannya Burung ini juga mampu menirukan beberapa macam kicauan dari burung lain loh guys Dimana kicauannya itu tergantung Dengan yang didengarnya dan nada kicauannya pun dapat merendah serta meninggi Bulan kehidupan bagi kacar Tidak seperti burung-burung jenis lainnya yang bisa saja berkembang biak di musim apa saja Dan bahkan di bulan apa saja gitu ya guys Tapi untuk jenis burung kacar sendiri memiliki bulan tersendiri untuk bisa berkembang biak Secara nih guys, sekarang sudah hampir memasuki bulan Maret alias bulan ketiga Nah biasanya bulan inilah yang digunakan oleh burung kacar untuk bisa berkembang biak Kenapa harus milih bulan-bulan? Ya karena pada bulan Maret hingga Juli diperkirakan cuaca lebih terang dibandingkan bulan-bulan lainnya gitu Sehingga burung kacar sendiri mampu untuk berkembang biak pada bulan tersebut Tapi apakah gak bisa berkembang biak jika di bulan lain sudah ditentukan? Ya jawabannya bisa dimana aja dong Tapi membutuhkan perawatan yang ekstra dan juga supan vitamin ekstra Untuk bisa memulai perkembang biakan burung kacar di lain bulan Pilih indukan kacar secara tepat Memilih indukan kacar yang tepat penting agar bisa mendapatkan anakan yang berkualitas Indukan burung kacar yang bagus memiliki beberapa ciri yang sebaiknya Anda kenali Berikut ini Kacar jantan dan betina sudah masuk usia kawin yaitu sekitar 10-12 bulan Untuk bibit kacar betina pastikan Anda pilih yang sudah agak jinak Pilih bibit yang rajin berkicau dan memiliki kicauan indah Tidak terdapat cacat pada bagian tubuh manapun Memiliki badan yang besar dan panjang Namun dalam pemilihan bibit pun harus Anda pahami Bahwa kacar termasuk salah satu jenis burung yang sangat susah mengawinkannya Karena itu tak sedikit peternak yang gagal dalam mendapatkan anakan dari proses ini Karenanya jika memang memungkinkan Anda bisa membeli bibit pada penjual Karena biasanya mereka menjual bibit yang sangat baik kualitasnya Pembesaran dan perawatan kacar Dalam tahapan cara ternak burung kacar Yang selanjutnya juga harus Anda perhatikan adalah pembesaran dan perawatannya Anda harus mengawinkan dulu bibit kacar untuk menghasilkan telur Caranya dengan Anda memasukkan pasangan kacar ke dalam kandang Pasangan kacar akan melakukan perkawinan alami dalam kandang Jika Anda menyukai video ini silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami Perkawinan burung kacar tidak terlalu lama Terlebih jika umur kacar sudah memasuki umur kawin dan pasangan kacar juga cocok Jika sudah Anda kawinkan, burung betina kacar akan bertelur sebanyak 2 sampai dengan 3 butir Dalam sekali periode musim bertelur Kemudian induk akan mengerami telurnya kurang lebih selama 2 minggu lamanya Jika telur sudah menetap, kemudian berikan paikan berupa kerutu, jangkrik, atau belalang pada indukan Indukan kacar ini nantinya akan memberikan pakan tersebut kepada anaknya Dengan cara menyuapkan atau meloloh anaknya Pahami aturan pemberian pakan dan pembersihan kandang Langkah penting cara ternak burung kacar lainnya adalah pemberian pakan Ada 2 jenis pakan yang bisa Anda berikan pada kacar Yaitu pakan instan dan pakan alami Pakan instan bisa Anda beli dari pabrik atau toko pakan burung Yang tentunya akan lebih praktis Sementara pakan alami bisa Anda cari dari alam sekitar Seperti cacing, kerutu, jangkrik, ulat, ataupun belalang Pastikan agar pakan Anda yang berikan tadi kepada burung kacar Harus mengandung berbagai macam nutrisi yang penting Seperti mineral dan juga vitamin Untuk burung kacar yang masih piyik atau anakan Pastikan Anda hindari memberikan pakan dan minum terlalu sering Sementara untuk pembersihan kandang Pastikan Anda bersihkan secara rutin minimal 2 kali dalam seminggu Ini sangat penting agar burung terhindar dari serangan penyakit Waktu Panen Dalam proses cara ternak burung kacar Tentunya Anda ingin tahu kapan burung kacar bisa kita panen Ada beberapa ciri yang menandakan bahwa burung kacar bisa dan siap kita panen Yaitu seperti kacar mulai bersihul dengan lantang dan sudah berusia dewasa Jika sudah waktunya panen, cara panen yang bisa Anda lakukan adalah Dengan mengambil kacar secara hati-hati Ini agar burung tidak stres dan kemudian masukkan ke dalam sangkar gantung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!